Gimana mas? Kemarin lebaran jadinya tidak mudik atau mudik kemarin mas? Kemarin lebaran stay disini sih Cuman Salat Salat id Selesai langsung ngejar kelas Oh iya Jadi teman-teman mungkin Bagi yang belum tau Saat ini menempuh pendidikan Di Universitas Belize Columbia Di Kanada Berarti disana Gak ada ini ya mas? Gak ada libur ya Gak ada sama sekali Gak tanggal merah Jadi banyak Ada beberapa kelas yang dibolosin buat Salat idul Kalau muslim disana Banyak gak ya mas? Muslim? Iya ada 4 muslim Sekarang lagi muslim Semih Maksudnya penduduk muslimnya Banyak gak? Penduduk apa? Oh muslim Penduduk muslim lumayan banyak disini Soalnya lumayan divers banget Ada orang Mesir Arab Pakistan Orang India Itu banyak banget disini Dan komunitas muslimnya itu Cukup besar Jadi Kayak Hampir setiap part Di Vancouver Mungkin ada musholah Jadi Lumayan Enak Untuk muslim Oke oke mantap Baik Hari ini Kita lanjut agenda kita Teman-teman Dan teman-teman Mungkin Diingat-ingat lagi Kemarin materinya Tentang apa Atau teman-teman Akan mempersiapkan ya Mungkin pertanyaan-pertanyaan Menarik gitu Yang mungkin nanti Bisa disampaikan kepada Mas Rifki Dan Mungkin Mas Rifki Bisa dimulai Dan nanti mungkin Bisa diperkenalkan lagi Ginta seperti apa Mungkin sekarang ada update Apa di Ginta Ada yang baru enggak Dan nanti Kalau sekalian ya Mas Diperkenalkan Tentang Project kita nanti ya Oke siap Siap Oke Bisa langsung Dimulai Mas Rifki Tentang Bisa diperkenalkan Oke Aku izin saya screen Sudah kelihatan ya Sudah terlihat Oke Aku disini Akan ngebahas tentang Last Damage Model Optimization For Production Buat kalian yang tertarik nih Buat bikin aplikasi Pake LLM Bring it to Other people Mungkin biar Nge-handle Mungkin kalian akan Nge-handle banyak Banyak isu Bahkan banyak pun Tetap kalian mungkin Harus pikirin tentang Cost Optimization-nya Gimana Apalagi LLM ini Bisa dibilang Salah satu teknologi Yang cukup mahal Untuk di-enable So Aku akan bahas Gimana sih caranya Optimisasi-optimisasi Yang aku pikir Paling penting Kalau kalian ingin mulai Untuk Nge-optimize Sebuah model Large language model Untuk production Untuk sebuah Untuk aplikasi Untuk mungkin Skala Mana skala apapun Like the minimum Yang mungkin kalian perlu Apply Nah Mungkin sebelumnya juga Aku akan ngenalin lagi Tentang Genta Technology Buat yang baru join So Genta Technology Itu adalah sebuah AI cloud platform Generative AI cloud platform Dimana kalian bisa Deploy Dan maka Either deploy Dan pakai LLM Open source Private model kalian sendiri Flytune Lalu deploy Di platform kami Atau Kalian bisa Pakai platform Di Genta Dengan segala Optimisasi Engine Yang kita lakuin Yang punya Performa Comparable To other Big Big technology Big technology AI startups Di Global Together Hugging face Any scale Dan yang lainnya Kalian Kalau tertarik Kalian bisa Email us At support At genta.tech So kemarin aku bahas Gimana sih Tentang Large language model Operations Ketika kalian ingin Deploy Sebuah model Ketika kalian ingin Ngegunain Sebuah model LLM Untuk Aplikasi Kalian There's Three options Yang kalian punya Yaitu Pakai private model Dari OpenAI Antropic Atau BART Google Kalian bisa Pakai open source model Dari Meta Mistral Yi Or Genta Kalian bisa juga Build your own model Kayak yang dilakuin Oleh Yellow AI Yang dilakuin Oleh Kohir Yang dilakuin Oleh Databricks With Their models So You need to choose Model mana Yang kalian butuhin Mungkin kalian Solving Some problems Yang butuh Kapabilitas AI itu besar The best Options Here Kalau kalian Ngesal Suatu Permasalahan Sangat-sangat Kompleks Itu Private Model Karena Memang Dari segi Performance GPT For Cloud 3 High Q Gmini Pro Itu memang Search out Performa Sangat tinggi Tapi Dari Sisi Cost Mereka itu Mahal banget Yang kedua Mereka Unpredictable Dari cost Karena Mereka Ngegunain Sistem Pay as You go Open source Ada Meta Meta baru Ngerilis model Terbaru mereka Lama 3 Yang Model 8B Nya itu Comparable Dengan Lama 2 7TB Dan Aku Dan juga Comparable Dengan model-model Yang cukup besar Lainnya And I think It is One of the Option Yang Bikin Private Model ini Ketika kalian Ngesolve Some Complex Problem Jadi Ada Ada Option Lain Which is Open source Lama 3 Ini Yang Performanya Model 7TB Nya itu Bagus Dan Dari Sisi Benchmark Dan Dari Yang Aku Cobain Kalau Kalian Tertarik Pakai Lama 3 Kita Kita Sudah Deploy Lama 3 Di Genta Endpoint Yang Tapi Saat ini Genta Endpoint Kita Belum Buka Untuk Secara Publik So If You Kalau Kalian Interested On Using Genta To Using Lama 3 Untuk Aplikasi Kalian Atau Kalian Pengen Nyoba Kontakt Me Through Discord DM Atau Email Ke Support At Genta Detek There's Also Other Model Dari Indonesia Dari Komunitas Indonesia AI Juga Kayak Merak Star Stray Itu Kalian Juga Bisa Akses Lewat Genta Genta API Nanti Aku Bisa Kalian Aku Bisa Kasih API Key For Free Buat Kalian Nyoba Nyoba And Of course Build Your Model If You Have A Big Sebuah Lumayan Gede Uang Yang Kalian Punya Dan Kalian Ingin Mempertarukan Duit Itu Dengan Mikir Kalau Bikin Model Sendiri Itu Lebih Worth It Go Worth It But I Think Salah Satu Option Yang Paling Bagus Saat Ini Itu Using Private Model And Open Source Model But We're Thinking About Open Source Model Model 8B Model Even Lama 38B Itu Bisa Dibilang You cannot Compare It To GPT4 Mungkin Kamu Bisa Compare It To GPT3.5 But Still It's Not Perfect So You Need To Fine Tune Dimana Kamu Ngetrain Model Kecil Itu Ke Tes Yang Sangat Sangat Spesifik You Need To Choose Our Build Your Own Dataset And Format It To Nyesuaikan Dengan Model Yang Kalian Pilih Gimana Chat Templatenya Atau Mungkin Cut Kalian Ingin Melatih Model Seperti Apa You Need To Format It Certain Way Setelah Itu Kamu Perlu Define Hyper Parameters Yang Disini Aku Tunjukin Cuma Learning Gradient Accumulation Sama PIPOCH But Banyak Banget Dari Sisi Hyper Parameters Yang Kamu Perlu Pilih Dari Metode Training Kamu Mungkin Mau Pilih Metode Apa Di PO PPO Atau SFT Biasa Aja Lalu Dari Sisi Apa Training Nya Juga Kamu Mau Training Di Quantization Di Forbit Quantization Di Training Langsung Atau Kamu Mau Full Precision Untuk Training Atau Kamu Mau Ngetrain Full Rang Fully Training The Whole Parameters Model Atau Kalian Mau Pengen Training Sebagian Kecil Parameternya Aja Using LoRa Dari Itu Kamu Juga Harus Mikirin Gimana Parameter Nya Lainnya It's All Part Of Fine Tuning Dan Itu Requires Kalian Buat Trial And Error Kalian Ncoba Train Terus Lihat Mungkin Hasilnya Bagus Atau Nggak Oke Mungkin Jelek And Then You Train It Again Again Until You Find The Perfect Model For Your Specific Use Case That Emang Apa Namanya It Is Really Exhusting It Is Lumayan Costly Especially If You Want To Train Large Model Therefore A Lot Of Other Open Source Model Yang Udah Defined Yang Sebenernya Ada Beberapa Yang Kalian Bisa Langsung Pakai Kalau Itu Sesuai Dengan Use Case Kalian In Case Of Bahasa Indonesia Kalian Bisa Pakai Model Fine Tune Kayak Merak Star Strike Yang Ada Di Genta Juga You Have To Go Through These Steps Atau Kalau Kalian Pengen Juga Fine Tune Your Model Tapi You Don't Want To Do This Trial And Error Kalian Gak Tahu What Metode Of Training Yang Paling Cocok Data Kalian Punya Datanya Tapi You Don't Know How To Format It Feel Free To Reach Me Through Indonesia I Discord Atau DM Boleh Juga Atau Email Ke Aku Di Support Agenta Tech So After Fine Tune You Need To Build The The Chain Gimana Gimana Cara EI Itu Menjawab It's Like Itu Kayak Misalkan Kita Sebagai Manusia Ngejawab Suatu Pertanyaan Matematika When we Think of Matematical Problem Biasanya Kita Akan Ngebagi Problem Itu Menjadi Pertama Kita Mikir Okay What is This Question Talking About Mungkin Matematikanya Menanyakan Okay Permasalahan Berkaitan Dengan Drivation Turunan Terus Okay This is Ini Ngomongin Tentang Kalkulus Satu Tentang Turunan Okay Terus Dari Situ Kalian Perlu Analisa Okay Metode Apa Buat Ngesolve Mungkin Kalian Perlu Ngarumusin Pertanyaan Itu Menjadi Equation And Then Dari Equation Itu Kalian Perlu Mikir Okay How do I Solve This Equation Mungkin Start Metode Apa Aturan Turunan Apa Yang Kalian Gunain Dan Lain Step By Step Itu Kalian Define And Then You Got The Final Answer This Is True For Large Language Model Dimana Kalian Harus Ngebikin Sebuah Chain Sebuah Urutan Sebuah Steps Yang Dilakuin oleh AI In Case Of Misalkan Customer Support When User Asking The AI Misalkan Karena Ada Banyak Banget Age Case Dari User Misalkan Ternyata Cuman Say Hi To AI What Should The AI Do Maybe Kita Mungkin Okay It's His Only Saying Hi Then You Can Make The AI Udah Jawab Aja Tanpa Perlu Nyari Referensi Terus Atau Mungkin Si User Nanyain Tentang Suatu Permasalahan Yang Bisa langsung Dijawab Lewat Dokumen Okay So You Define A chain Dimana AI Nya Akan Search For That Document Get Document Yang Related To The User Terus Dia Mencoba Menjawab Berdasarkan Dokumen Yang Dia Dapat And Then Ada Juga Mungkin Case Dimana Si User Pengen Ngeganti Nomor Telepon Di Database Oh Well That's Different Mungkin Kalian Bisa Ngesolve It By Making The AI Creating A query 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 Comments Terus Nanti Dijalanin Laut SQL You 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 Data Terus You From The Terus AI Bakal Ngejawab Berdasarkan Data Itu Atau Kalian Juga Bisa Pakai Human In The Look Dimana Dimana Yang Dimana User Bisa Nanya Misalkan Ganti Nomot Telepon Tadi Terus Dari CI Instead Of Dia Jalanin Atau Apa Namanya Instead Of Dia Ngejawab Itu Sendiri Ngejalanin SQL Query Yang Mungkin May Not Be Safe For Production Dia Akan Meminta Nge-submit Sebuah Request Ke Manusia Buat Dilakuin Lalu Kita Manusia Mungkin Customer Service Manusia Akan Ngejawab Pertanyaan AI Itu Atau Dia Ngelakuin Permintaan Dari AI Baru Ngejawab AI Oke It's All Done Udah Diganti Baru AI Ngejawab Si Manusianya Itu There's A lot Of Things Goes Through It Salah Satu Yang Paling Dasar Itu RAG Retrieval Augmented Generation Yang Terdiri Dari Beberapa Step Yang Paling Common Itu Document Loader Text Splitter Embedding LLM Itself So It Start With It Going To Load Every Document You Have Terus Itu Bakal Displit Menjadi Ukuran Yang Bisa Dimasukin Oleh Model Embedding Lalu Nanti AI Bakal Nanyain Dia Bakal Nge-embed User Question User Query Dijadikan Angka Dijadikan Sebuah Tensor Multidimensional Dan Itu Bakal Dijadikan Karena Itu Sudah Jadi Angka It Can Be Search Through The Database Easily Using Cosine Similarity Atau Other Similarity Function Yang Bisa Digunain Yang Kalian Mungkin Dulu Sering Digunain Fungsi Jarak Yang Square Root Fungsi Jarak Square Root Gitu And Yes This Kind Of Calculation Bisa Dilakuin Ketika Text Menjadi Angka Dengan Model Embedding Dan Semua Dokumen Kalian Juga Dibubah Menjadi Angka Di Vector Database Kalian This Actually It Looks Complicated Mungkin Kedengarannya Kayak lumayan Apa itu Kayak gimana sih Cara implementasinya There's a lot of tools Yang Bisa kalian gunain There's Lama Index Launch Lungchain Flowwise Langflow Yang Bahkan Kayak Flowwise NLN Flow Itu Mereka Pakai UI Yang Dimana Kalian Tinggal Drag And Drop Like Using WordPress Like Using Kayak Pakai WordPress Pakai Wix Atau Yang Lainnya Atau Kalian Mungkin Pengen Go Lower Level Kalian Bisa Ke Lungchain Atau Pakai Lama Index Untuk Vector Databasenya Atau Vector Atau Banyak Lagi System Vector Database Lain Kayak Chroma Yang Bisa Kalian Gunain And Kalo Kalian Pake Open AI Genta Atau Yang Lainnya It All Can Be Used Through These Tools Yang Dimana Biasanya Kita Biasanya Udah Di Integrate Langsung Ke Tools Dimana Kalian Tinggal Pake Aja And There's This Thing Called Quantization Aku Bahas Ini Di Workshop Pertama Dimana Model As its name Large language model Itu Large It takes a lot of memory It takes Bahkan buat nge-load modelnya You need Model 7B Yang consider sangat kecil Bisa dibilang Itu takes 27 gigabytes In 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 This Dan ketika Kalian nge-load Itu In Memory Well Not Not many people Use CPU So Mereka Mereka Bisa nge-load model ke GPU It takes Around 27 20 I think It's 28 To 30 Gigabyte Of VRAM Sebagai Conteks 28 gigabyte VRAM Itu Untuk nge-loadnya Tanpa running Itu kalian Perlu 2 RTX 4090 Or 3090 GPU And It is Expensive And It is A lot Of course But There's Method Dimana Kalian bisa Nge-shrink The size Of the model By 1 8 Of The original Which is Ngubah Dari 27 Gigabyte Itu Menjadi 3 sampai 4 gigabyte It is Called Contensation Dimana Kalian Ngubah Tipe data Dari modelnya Itu Dari Biasa Kalian Ngegunain Ketika Kalian Nge-program Either Python Either C C++ Mungkin Kalian Bisa Ngegunain 32 Bit 32 Bit Data Atau Mungkin Justru Biasanya Pakai 64 Bit And It In Here In Quantization Kalian Ngubah Data 32 Bit Itu Menjadi 4 Bit So Basically Nilai Data Yang Kalian Simpan Akan Jadi Jauh Lebih Kecil Otomatis It Will Takes Sorter 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 Amount Sorter Amount Of Memory Instead Of Kalian Pakai 32 Bit That's The Idea Behind It There's A lot Of Stuff Misalkan Dari Method Quantization Or Something Yang Ngubah Instead Of Menjadi 4 Bit Integer It Dia Ngubah Menjadi 4 Bit Float So It's Still Floating Number But It's 4 Bit And It Is Only It Is Only Supported By The Current Generation GPU Mungkin Banyak Yang Gatau Nama GPU Ini It Is Called Blackwell NVIDIA Blackwell Dia Baru Banget Rilis And It Is Not A Consumer Grade GPU It Is Data Center Grade GPU So Not So Only Those Generation GPU Yang Bisa Support This New Method Of Quantization By NVIDIA Terus Ada Juga 8-bit 8-bit Floating Quantization By NVIDIA Juga Untuk Generation Sebelumnya It Support Mungkin 40 Series 40 Series I Think It's 30 Series Juga Support Untuk 8-bit Floating Quantization Itu And What Makes It Pretty Impressive For Me Itu Dari Sisi Loss In Performance Loss In Kemampuannya Itu Kecil Banget Dan Kalian Gak Perlu Kalian Bahkan Gak Perlu Data Calibration Kalian Gak Perlu Nge Calibrate The Model Untuk Melakuin Itu Oke Apakah Performa Setelah Quantization Akan Sampai Tanpa Quantization Atau Ada Mas Raffi So Quantization There's Degradation In Performance Biasanya 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 Kalian Pakai AWICQ Atau GPTQ I Think Correct Me If I'm Wrong I Think Itu Tidak 3-4% Tapi Kalau Kamu Pakai Metode Yang Baru Dari NVIDIA I Think It's Only 1-2% Tapi Well Itu Lumayan Mahal Dari Sisi GPU Karena Kamu Perlu Generasi GPU Yang Lebih Baru Yang Paling Baru Dari NVIDIA Yang Bahkan Sebenarnya Belum Release Juga Untuk 4-bit 8-bit Kalian Bisa Coba Pake 40-series 40-80 40-90 Itu Udah Support Untuk 8-bit Floating Number Dan Speed Yang Dihasilkan Itu Ada Improvement Speed Sekitar 30% Untuk 8-bit Floating Number Dan Untuk Ngelakuin Quantization Hyper Parameter Yang Paling Penting Yang Perlu Diperhatikan Itu Yang Aku Pikir Adalah Jumlah Kalibrasi Data Ketika Kalian Ngegunakan AWQ Atau GPTQ Switch Spot For Me Itu Sekitar 512 Kalibrasi Data Dengan Bad Size Sekitar 32 I think It Works Great With 7B 8B Model Sampai 70B Model Tapi If You See Any Degradation In The Performance Gitu You Need To Use Mungkin Larger Calibration Data And The Quality Of The Calibration Data Juga I Hope That Helped You Untuk Pertanyaannya So Ya Kurang Lebih Gitu So Quantization Ini Akan Sangat Helping You To Run On Consumer Grade Atau Yang Lain Tapi Dari Sisi Performance Dia Of course Akan Nurunin Sedikit If You Think It Is Okay Gitu Then Go For It Tapi Kalau Kalian Ngerasa Kalian Butuh Full Performance Kemampuan Keseluruhan Dari Modalnya Make Sure You Have Enough Resource To Run And Just To Be Clear One Model Means One Request At A Time Ketika Kalian Running Sebuah Model Satu Model Artinya Ketika Kalian Request Another Request Secara Bersamaan Dimana Ada Request Line Sedang Diproses Itu Nggak Akan Diproses Secara Langsung It Will Go To A Q Jadi Ketika Kalian Punya Punya Jumlah VRAM Yang Digunain Itu Jauh Lebih Rendah Artinya Kalian Bisa Ngingkatin Jumlah Batch Yang Diproses Sama Model Atau Kalian Juga Bisa Ngedeploy Beberapa Model Beberapa Model Sekaligus Untuk Ngehandle Multiple Concurrent Request At The Same Time Optimis Optimisasi Ini Salah Satu Yang Aku Juga Akan Bahas Di Sesi Kali Ini And It Is One Of The Things Yang Sangat Penting Dilakuin Untuk Kalian Especially For Production Kalian Nggak Mau Setiap User Harus Nunggu Request User Lainnya Baru Diproses They Don't Want That Therefore There's A lot Of Method To Other Method Of Optimisasi Selain Quantisasi Tadi Yang Sebenernya Kalau If I Want To Talk About It It Will Be Long Banyak Banget And Every Part Of This Sebenernya Bisa Dijadi Satu Sesi Sendiri Untuk Pembahasan Secara Detailnya There Is Multihard Attention Attention Views Multihard Attention Multiquary Attention Group Curate Attention In-flight Batching Continuous Batching Page KVCast Tensor Parallelism Pipeline Parallelism Rope Streaming All All Assisted Decoding And The list Goes On And On But In This Session I Will Talk About Three Main Optimization Yang Sangat Diperluin Ketika Kalian Goes To Production Whether Kalian Pake Quantisation Atau Nggak First Off Is Group Of course Group Query Attention Ini Sebenarnya Nggak Wajib Sebenarnya Karena Ini Itu Bisa Dibilang Only Support By SOM Model Karena Ini Perlu Diffuse During Detraining Mungkin Yang Bisa Kalian Apply To A lot Of Other Model I Think It's Fuse Multi Head Attention FMHA Laluin Flight Batching Continuous Batching How How to Handle Multiple Request At The Same Time Dengan Maksimumin Jumlah VRAM Pada GPU Kalian And Then There Also Tensor Parallelation And Pipeline Parallelation Untuk Nga Jalanin Model Dengan Multi GPU But I'm Going To Talk About Tensor Parallelation Because It's The Most Apa Ya Secara Performa Dan Penggunaan VRAM Yang Paling Optimal So What Is Group Theory Attention First Of Group Theory Attention Dikenalin Oleh Google I Forgot Kapan But It Applied To Lama 2 Pertama Kali Dan Itu Only Support Meta Lama 2 70 B It Does Not Support Lama 2 13 B Lama 2 7 B But In This New Model The Meta Lama 3 And 8 B And 70 B Both Support Group Query Attention And That's Why I Want To Talk About It Karena You Need To Implement This Ketika Kalian Ingen Ngo Nain Model Lama 3 Karena It Will Improve The Speed Of Inference By A Lot By itself Dan Secara Dan I'm Sure You Want To Use Lama 3 If You Want To Open Source Model Atau Versi Fine Tune Dari Lama 3 Because Secara Performa It Beats By Other Model Other Open Source Model Generasi Sebelumnya By A lot Even Even 8 8 Model It Beat His Previous Model It Lama 2 Yang 70 B Which Have Almost 10 Times The Number Of Parameters So I'm Going To Talk About What Is What Is Group Theory Attention Anyways Why Does It So Important When You Are Going To Use Lama 3 Either You Are Going To Use The 8 Billion Parameters Or The 70 Billion Parameters So Yeah That's Yang Tadi Aku Bilang Group Theory Attention Invented By Google Research And It Is Have To I Think It Is Have To Be Implemented By From Training So It Kayak Sebelumnya Di Lama 2 Series It Only Supported By Lama To 70 B But Right Now You Can Use It Even On 8 Billion Parameters Model So It Is Sebuah Salah Satu Gebrakan Juga Yang Sangat Penting Dari Model Lama Tiga Ini Selain Dari Segi Performance Dan Yang Lainnya Oke So What Is Gu Key Anyway Group Query Attention So If You Are Thinking About Transformers Model The Idea Behind Transformers Model Multi Head Attention Layer What Is Multi Head Attention Layer It Have Three Value Three Most Important Value Values Keys And Queries Tiga Tiga Values Define How The Model Interpret The Text Gimana Cara Si Model Memahami Hubungan Antarkatanya Gimana Cara Si Model Memahami Makna Dari Si Kata Gimana Si Model Itu Paham Let's Say The Same Exact Words Have Different Meaning If It Plays On Other In Different Sentence This Is The Key Idea Of Transformers Model Yang Ngegebrak Sampai Kita Bisa At This Point In AIs Dengan LLM Dan Kenapa Ini Important Untuk Dioptimize Kenapa Harus Ada Group Query Attention Attention Ini Why Because Attention Layer Transformers Itu Super Expensive For GPU It Is I Think It Is Like Peningkatan Jumlah Ketika Peningkatan Jumlah Konteks Kalian Dengan Performas Si Model Untuk Nge Jalanin Untuk Nge 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 Itu Meningkat Exponentially So If You Increase It By Mungkin Dari 2048 Context Length Ke 4096 Context Length Dari Segi Performa Itu Akan Turun Secara Signifikan Because If You See Here In Multi Head In Multi Head Attention It Use Every Keys Every Values And Every Query It Have The Same Amount Of Data Which Mean Ketika Kalian Ketika Model LLM Sine Generate A New Token It Will Reload The Value And Keys The Large Number Of Value And Keys Ini Reload Ulang Untuk Untuk Dapetin Setiap Token Baru Therefore Ketika Kalian Nambah Satu Token Aja It Will Add Another Battleneck Di Dengan Harus Ngeload These Keys And Values Again And Again And Again And Again Makanya Itu Bisa Sangat Expensive If You run It Raw Therefore Sebelum QA Ini Diciptain There's Something Called Multi Query What Is Multi Query It Is Instead Of Use Every Query Have Every New Their Own Keys Buat Dilakuin Dot Product Yang Dia Lakuin Adalah Setiap Query Cuma Punya Satu Keys And Cuma Punya Satu Value Which Means Dari Segi Performance It Going To Be Super Fast But Dari Segi Dari Segi Akurasi It Will Reduce The Accurasi By A Lot Karena Of Course Dia Cuma Punya Satu Keys And Value Sebuah Jumlah Parameter Yang Bisa Dia Mainin Untuk Dapetin Performa Yang Bagus Therefore Google Introduce Group Query Attention Sebuah Metode Yang Bisa Dibilang Ngambil Tengah Instead Of Using One Key And Values For Every Query Or Even Cuma Using One One Keys And Value For All Of The Query Why Don't We Split The Query Into Groups But Jadi Beberapa Groups Let's Say Disini Aku Kasih Example Setiap Query Itu Dibagi Jadi Group Yang Berisikan Two Queries So Each Group Have Their Own Keys And Have Their Own Value Therefore When We Calculate The Dot Product Of Query And Keys And Then Multiply It By The Value You Don't Have To Calculate Everything Of Of Course You Will Still Calculate Everything But You Don't Have To Load All This Much More Number Of Keys And Value For Every Times You Are You Are Generating A New Token Therefore It Will Save A Lot Of Performance Issue In The In Your Hardware In Your GPU It Will Release A Lot Of His Stress Actually And This Is Something Yang Kamu Bisa Implement On Lama 3 Even On The Lama 3 8b Models Yang Kecil Of Course There's A Lot Of Other Method Yang Bisa Nge-optimize Generation Kalian Di Dimana Kalian Akan Nyimpen Value And Case Agar Dia Nggak Perlu Bolak Balik Nge-load Ulang Karena The key Problem Yang Disolve Dengan GKEY A And Multiquery Ini Itu Bottleneck Di bandwidth Dari VRAM GPU Itu Even Kalian GPU Powerful Banget It will Bottleneck Karena Dia Perlu Nge-load Ulang Nge-load Ulang Number Of Values And Key Yang Banyak Banget Oke So It Is A lot Yang Aku Bahas Di GKEY Ini Dan Aku Emang Nggak Akan Bahas Sampai Detail Sampai Code And Everything You can Figure That Out By Yourself But You need Kalian Bisa Baca Papernya Yang Aku Kasih Di Link Ini Atau Kalian Search Aja GKEY In Google You'll Find The Paper And There's A lot Implementation In Python Yang Kalian Tinggal Kopas Atau Bahkan Di Banyak Inference Engine Termasuk Kinta Engine Juga Yang Implementasi GKEY Ini So Boleh It might Kalian Mungkin Pahamin Aja Secara Garis Besar And Jadinya You know That You might Have to Implement This On Your Project On Your LLM And You can Find Any Engine Yang Support Itu Dan Kalian Pake And There's A lot Bahkan Engine Engine Open Source K And Dari Hugging Fast GGI And VLLM I Think They Support It Also Any Question About This Boleh Chat Mungkin Galing Tid Tid Tidak 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 The idea yang aku pengen bawa disini adalah Kalian at least tau There's this optimization Yang bisa kalian lakuin Dan you don't have to actually understand all of it Kalian gak juga harus sampai paham Gimana cara implementasinya But at least you know about it Jadinya ketika kalian ingin deploy model sendiri Kalian tau Mungkin kalian harus Ketika kalian nyari model engine Buat nge-deploy lama Tiga kalian untuk ngejalanin lama tiga kalian Kalian jadi bisa Search for engine yang support GKE ini Dan gimana cara Gimana cara aktifasiinnya di engine itu Kalian gak perlu implementasi Udah Oke Kuantisasi AWQ, GPTQ, and GGUF Apa kelebihan kekurangannya? So Sebenarnya it is Sebenarnya dari Sisi kecepatan Dan performa model itu Lumayan vary Vary ya Mas Iksan So Ada Dari Dari sisi benchmark Dan dari yang aku lakuin Itu AWQ Itu lumayan Agak inferior Dari GPTQ Dari sisi speednya Dan dari sisi Depth Perplexitynya But it is Relief Lumayan Apa ya Lumayan Bisa Bias gitu Karena Implementing Aku pake Aku biasa juga Masih seringnya Lebih pake AWQ Karena Somehow it Is faster Untuk engine ku I think it depends on the Implementation juga ya Untuk engine I think implementation AWQ nya juga Aku belum pernah pake Auto AWQ Untuk implementasinya But also Dari sisi Kemudahan GPTQ itu Mungkin Lebih mudah dipake Tools nya banyak AWQ I think you can use The auto AWQ Atau kalian bisa pake NVIDIA Nemo Aku biasa Pake NVIDIA Nemo Untuk itu And Trade off nya Gak terlalu jauh Jadi Bisa di Ini juga Dari Dan GGUF Jujur aku Belum pernah Coba GGUF Jadi aku Gak bisa Ngasih pendapatku Disini But If you are Kalian bisa Coba-coba Aja Masing-masing Moted But Go for Mungkin Di awal-awal Kalian bisa Go for GPTQ Yang Trade off nya itu Bisa dibilang Tengah-tengah Dari sisi Kecepatan Sama Performa Modal I hope That answer Mas Iksan Oke Let's continue Oke Let's continue There's Dua Ada dua Metode Untuk Kalian Ngegunain Multi GPU Ketika Kalian punya 4 GPU 2 GPU 3 GPU It is Aku bisa Bilang Gak berguna Ketika Kalian gak Tau Gimana Cara Kalian Implementasinya It is Kalau Kalian Jalanin Engine Dengan I'm Sure There's Yang Paling Common Situ Complementasinya Ada dua Tensor Parallelism And Pipeline Parallelism And I'm Going To Talk About Tensor Parallelism Because It is The most Optimized Dari Segi Performance Speed Dan Dari Segi Penggunaan VRAM Tensor Parallelism Use Less VRAM Than Pipeline Parallelism Which Mean Ketika Which Mean Compared To Kalian Ngegunain Satu GPU Doan Kalian Ngegunain Multiple GPU Akan In Total VRAM Yang digunain Itu Akan Lebih Rendah So How does This work Tensor Parallelism Kalian Mungkin Pernah Belajar Tentang Perkalian Matrix Perkalian Matrix It's Simple I think It's Row Times Column Untuk Setiap Row Dikali Setiap Column And Goes On For Every Row And Column In Both Matrix So What Is So Basically The idea Behind Tensor Parallelism Adalah Kalian Ngebali In Semua 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 Row And Column Di Satu GPU You Split Them Jadi Untuk Misalkan Row 1 Kali Row 2 Itu Dikaliin Di GPU Pertama Lalu Row 2 Dan Row 1 Atau Row 2 Dan Row 3 Dikaliin Di GPU Kedua And So Sampai GPU Kalian Kepake Semua And It Will Split All The Stress All The Calculation Di Semua GPU But This Is Important Karena The Basic Of AI Of Deep Learning Itu Di Tensor It's A Matrix Inside Of Matrix That Have Hundreds Of Thousand Of Millions Of Billion Column Enrows Sehingga Kalian Bisa Ngebayangin Seberapa Berat Itu Dilakuin Di Single GPU So You Can Split Those Stress Across Multiple GPU Using Tensor Parallel Listen Dimana Kalian Kalkulasiin Setiap Bagian Itu Kalian Pisah Untuk Setiap Jadi Tensor Mungkin Tensor Terdiri Dari Berapa Matrix Kalian Pisah Jadi Berapa Untuk Setiap GPU Cuma Kalkulasi Matrix Matrix Yang mana And This Is The Implementation In The Multi Self Attention Layer And The MLP Layer Dimana Kalian Dimana Nanti Hasilnya Hasil Kalkulasi Dari Setiap Matrix Atau Tensor Yang Dibagi Across Different GPU Itu Akan Digabung In The End Sehingga Dari Segi Performa Itu Bakal Bagus Banget Karena You Can Split It Across Multiple GPU Setiap GPU Cuma Ngekalkulasi Jumlah Matrix Yang Lebih Dikit Dan Sehingga Stress Atau Apa Namanya GPU Kalau Kalian Ngegunain Too Much Viram Of Course The GPU Will Degrade Jadi Ya I mean You Split Stress To Multiple GPU That's It Jadinya Of Course It Going To Be Faster And It Going To Be More Efficient Dari Sisi Kalian That's All About It That Is Tensor Parallelism If You Want To Know About Detail Kalian Bisa Read This Paper Di Megatron LM You Can Search It On Google Atau Go To This Page 19 9 08 05 3 You Can Read It A Lot Of Other Engine You Go Implement Tensor Parallelism So You Don't Have To Implement It You Don't Have To Know Everything Of It Secara Detail Just Use It Atau Kalau Kalian Of course Kalau Kalian Pengen Tahu Lebih Detail Kalian Bisa Baca Sendiri Implement Sendiri And It's Pretty Straight Forward Untuk Di Implement And Then There's Things Called Batching It Is Pretty Common Batching Itu Lumayan Common Method Yang Kalian Yang Biasa Di Implement Programming Biasa Atau Di Compute Compute GPU Computational Atau DLLM It Is Pretty Sangat Sangat Common Untuk Di Implement Dimana Kalian Bisa Instead Of Proses Data Satu Per Satu Kalian Bisa Proses Multiple Data At The Same Time Kenapa Itu Bisa Ningkatin Performa Karena Dari Segi Memori Bandwidth Itu Akan Jauh Lebih Akan Jauh Lebih Cepet Karena Kalian Cuma Nge Transfer Satu Kali Instead Of Kalian Transfer Satu Boleh Balik Terus Terusan And Going To Exhouse Your Bandwidth Virtual Memory Bandwidth Memori Bandwidth Kalian And Salah Satu Yang Paling Common Implementasinya Itu Static Batching Static Batching Itu Basically Just A Biasa Dimana Kalian Input 4 Request Sekaligus Lalu Wait For Every Request To Finish Untuk Semuanya Dibalikin Di Return To Your Program Untuk Di Return Ke User Which Which Mean Ketika Kalian Set Ini Too High Misalkan 16 Atau 32 Setiap Ada User Request It Will Wait Until Those Batch Terpenuhi Mungkin Kalian Bisa Handle Mungkin Kalo Batch Udah Termoni Setengahnya Baru Dia Masuk Di Compute Secara Batch Batch Nanti User Kalian Harus Nunggu Baru Dia Bisa Nunggu User Lain Request Juga Atau Dia Harus Request Banyak Dulu Baru Dia Bisa Nerima Result Installing In Flight Or Continuous Batching The Idea Is Kalian Setiap Request Di Proses Secara Batch Dan Setiap Request Yang Selesai Itu Bakal Di Return Langsung Ke User Sehingga It Going To Feel Real Time Di Resist User Dan It Will Use Every Single Part Of Your GPU Memory Secara Optimal Karena Kalau Kalian Lihat Disini Di Static Batching There's A lot Of Empty Space Yang Gak Isi Sama Sekali Until Every Request Even Yang Panjang Itu Selesai Sedangkan Di In Flight Batching Everything Itu Pack Setiap Setiap Bagian GPU Itu Keisi Dan Gak Ada GPU Memory Yang Goes To Waste Dan Dari Sisi User Although Everything Is Although Everything Itu Di Proses Secara Batch Sorry Although Everything Is Proses In Batch Tapi Dari Sisi User Mereka Bisa Nerima Secara Real Time And Combine It With GKA Multihead Or Fuse GKA Or Kalian Fuse The Context And The Generation Output Of The Model It Will Resulting In Really Faster Performance That Is A Git Throughput Dan Kalian Dan Dari Sisi Vira It Will Use Less Memory Than You Are Than You Are Using When Tanpa Continuous Batching Or Inflite Batching I Don't Know But Mungkin Ada Perbeda Anti Continuous And Inflite Batching But I Assume They Are The Same Method So In Genta We Implement Inflite Batching And It Improves The Memory Usage Instead Of Setiap Batch Setiap New Request Takes The Same Amount Of Memory Then The Ketika Apa Namanya Ketika The Same Amount Of Memory Untuk Setiap Nambah Satu Request Lagi Dia Cuman Ngambil Jumlah Memory Yang Kalian Butuhin Untuk Nge-process The The Context And The Generation The Generation That Will Goes Into The Context Path Untuk Generate New Token So Yeah In Summary Inflite Batching Will Return The New For Every For Every Request Yang Selesai Diproses Langsung Ke User And Langsung Masukin The New Request To The Batch Sehingga Let's Say Request 4 Ini Belum Selesai Dan Ada Request 6 Yang Masuk Dia Bakal Langsung Diproses Request 6 Ini Berbarengan Juga Dengan Request 4 On That Progress Dan Seterusnya Sehingga Ini Bakal Sangat Sangat Safe Kalian Dari Segi Performance Memory Dan Kecepatan Dan Throughput Juga Izin Sebentar Aku Perlu Chat If you Guys Have Any Question About Yang Aku Bahas Sebelumnya Boleh Chat Chat Dulu Atau Optimic Aku Akan Langsung Jawab Mungkin Kalian Ada Yang Mau Ditanyain Dari Project Kalian Sendiri Yang Kalian Lagi Kerjain Mungkin Kalian Lagi Pengen Deploy New Model Terus Kayak Mungkin Kalian Ngerasa Viram Kurang Atau Dari Segi Performance Kok Jalannya Lemot Banget Dan Yang Lainnya Feel free Buat Tanyain I hope I can help You with That Juga Aku Mungkin Balik Dulu Ke Page Sebelumnya Yang Aku Ngebahas Yang Aku Nge-list Different Method Buat Nge-optimize Page Page Cache Yang Tadi Aku Bilang Cache 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 Yang Perlu Lebih Detail Kalian Bisa Coba Look For It Assist Decoding Dimana Ideenya Ada Model Kecil Yang Dibantu Sama Model Besar Untuk Nge-jawab Untuk Nge-generate Token Sehingga Dari Segi Akurasi Setara Dengan Model Besar Tapi Dari Segi Kecepatan Dia Bisa Jauh Lebih Cepat Daripada Kalian Pake Model Besar Itu Sendiri And There's Streaming Alolm Yang Nge-bikir Yang Nge-buat It is Possible To For Large Language Model To run On Dan Unlimited Context But Of course It will Dia Nge-bisa Nge-refer To The Previous Context Yang Jauh Di Belakang And There's Rope Yang Make it Possible For Transformers To Calculate Large Context Length Tapi Dengan Performa Degradation Yang Tidak Terlalu Jauh Tidak Ya Kira-kira Ada Mungkin Yang Mau Ditanyakan Lagi About This Okay Maybe That Is Really A lot To Langsung Diserap Yang Saranku Adalah If You Want To Actually Understand This You Need To Actually Read The Paper Of Each Of The Method Continuous Batching Ini Banyak 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 Referensinya Dimana-mana You Can Look For It But Dari Segi Paper Aku Biasanya Aku Kalau Untuk Continuous Batching Ini Jujur Referensiku Mostly Bukan Dari Paper But Dari Banyak Artikel Dari Any Scale Dari NVIDIA Together Dan Lain-lain You Can Read For It And The Other Method Kalian Bisa Baca Paper Tapi Kalau Kalian Emang Ngerasa Tengah Jauh Mungkin Optimize Lagi Lebih Cepat There's A lot Optimization Yang Aku Nggak Bahas Di Sini And Every Of It Is Implemented In Our Genta Inference Engine Resulting In Performance Sampai 3-4 Kali Lipat Dari TGI 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 And VLLM Dan It Will Be Secara Cost It Will Reduce Cost Deployment By At least 70% Dan Dari Segi Keamanan Monitoring Request Handler Dan Lain-lain Kita Kita Sudah Lengkapin Semuanya Di Engine Kita Di Head Node Kita So If you Are Interested On This On Using Genta Inference Engine Right Now Belum Kita Launch Secara Secara Official But Kalo Kalo Kali Tertarik Penasaran Pengen Coba Please Let Me Know Kali Aku Bisa Kasih Demo Atau Kasih Lihat How It Performs How It Run Selama 3 8 Billions And Lama 3 70 Billions In Real Time Handling Langsung 10 Sampai 20 Request Secara Berbarengan Dengan GPU Medium Range Yang cuman A40 Yang Yang dari Cost itu Bahkan Cuman Seperempat Atau I think Seperempat Seperlima Dari A100 Atau H100 And If you Don't have Any more Question About This Tapi Kalo Misalkan Kepikiran Kepikiran Pertanyaannya Itu Nanti Feel free Juga Bahas Di Discord I would Love To Answer Your Question In Discord In Message Atau Di Di Komunitas Indonesia AI And One Things Yang Aku Pengen Bahas Lainnya Adalah There's A lot Of Open Source Open LLMs In Globally But There's Jumlah LLM Yang dilatih Ke Bahasa Indonesia Itu Dikit Banget There's Other Fine Tune Model Kayak Merak Star Strike Kesehatan Dan Lain-lain Yang dilatih Ke Bahasa Indonesia But There's One Yang Aku Lihat Ketika Kalian Pengen Buat Satu Model Bahasa Indonesia Terima Tunggu Yang Jadi Problem Which Is The Lack Data The Lack Of Data Of Indonesian Instruction Therefore Aku Kolaborasi Dengan Indonesia AI To Call For Volunteers Untuk Ngebangun Instruction Tune LLM Model Bahasa Indonesia Untuk Ngebangun Dataset Kita Sendiri Untuk Bahasa Indonesia Untuk Ngebangun Sebuah Model Yang Powerful Untuk Digunain Langsung Untuk Dibahasa Indonesia And This Model Going To Open Source And Dari Genta Kita Akan Power Up This Model Sehingga Bisa Accessible Dicoba Dimanapun Especially Di Sebuah Model LLM Untuk Bahasa Indonesia Kalian Bisa Mungkin Nanti Mas Adit Dari Indonesia Juga Akan Sharing Links Untuk Kalian Daftar Untuk Jadi Volunteer Mungkin Aku Nggak Akan Go Into Detail For Right Now But Stay Tune We Will We Will Need For Your Help Untuk Ngebangun Model Bahasa Indonesia Ini To Make This Happen So I Will Really Thanks To Everyone Yang Sangat Tertarik Untuk Contribute Di Pembangunan Model Bahasa Indonesia Ini Kita Akan Ngebangun Dataset Kita Akan Ngelatih Model Ini Dengan Metode Dan Hyper Paling Optimal We Will Make This Indonesian Model Yang Bisa Digunain Dibanggakan 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 oleh Orang Indonesia Betul Mas Raffi Ini Bakal Open For Everyone Regardless Of Their Experience In LLM Kita 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 Akan Tempatin Volunteers And Dari Pengembangan Dataset Juga Bahkan Penilaian Model Nanti Nanti Mungkin Mas Adit Kan Share Detail Buat Datarnya Gimana Nanti Juga Boleh Langsung Tanya-tanya Juga Di Discord Indonesia Tanya mungkin sambil ini ada yang mau ditanyain either for anything yang aku bahas disini atau bahkan di workshop-workshop sebelumnya yang pernah aku bahas langsung boleh aja tanyain langsung I would love to answer your question, any question mungkin even pertanyaan yang related to your project sendiri private project atau yang lain oke, ada pertanyaan demo fine tuning di demo sebelumnya untuk melakukan fine tuning tersebut digunakan oleh VW Honor, berapa giga ya? apakah memungkinkan untuk mengganti data sering dengan data sering pribadi kebetulan kemarin, oke ya, so untuk fine tune di V100 is it possible? yes, it is sangat possible untuk fine tune di V100 Mas Rafi sebenarnya yang kamu paling utama paling utama yang perlu kamu perhatiin dari segi untuk fine tuning dari segi untuk performa yang ingin kamu capai dan dari segi resource yang kamu punya itu ketika kamu cuma punya GPU V100 access to V100 yang viralnya cuma 16 giga kamu mungkin akan perlu ngecilin nilai parameter ranks dan I forgot satu lagi nanti aku mungkin bahas di discord but salah satu yang perlu kamu yang perlu kamu perhatiin itu ranks dari laurannya sehingga dia akan ngegunain viram lebih sedikit dan ya, based on that value viramnya bisa varies mungkin kalau kamu ngegunain ranks lebih tinggi of course kamu akan ngegunain viram lebih tinggi karena dia akan ngelatih lebih banyak parameter di model kamu dan karena di contoh yang sebelumnya aku ngegunain ngegunain A100 yang 40 gigabits mungkin dari segi hyperparameternya aku perlu ada beberapa yang kamu perlu sesuai especially in the ranks itu ke resource yang kamu punya lalu dari segi dataset kamu bisa banget buat bikin dataset kamu sendiri yang perlu kamu perhatikan adalah modelnya ini kamu ingin fine tune seperti apa dan ini akan akan berpengaruh juga ke hyperparameter yang kamu butuhin ketika kamu ingin ngelatih modelnya untuk memahami data memahami knowledge kamu ingin ngeinject suatu knowledge kamu harus meningkatin ranksnya menjadi lebih tinggi tapi ketika kamu ingin si model cuma ngikutin tata cara bahasa yang ingin kamu lakuin misalkan kamu pengen bikin si model itu ngeimprovise someone yang kamu perlu perhatiin adalah ranksnya harus mungkin di bawah di bawah 32 dan itu akan resulting di model cuma ngikutin cara bahasa dari dataset yang kamu punya dan dari segi format sebenarnya cuma ada dua kolum yang perlu kamu perhatiin I think it's the query and text dan kamu juga perlu nge-apply chat template ke dataset kamu kamu bisa I think ada part di code I forgot either aku dari mufa atau enggak but kamu bisa siapin aja untuk jadi dua dataset dengan dua kolum itu yaitu pertanyaan dan jawaban dimana nanti kamu perlu format itu menggunakan format dari model yang kalau dari transformers library kamu tinggal tokenizer.apply chat template terus kamu akan langsung dapat datanya dari situ kamu ngelatih modelnya dengan format itu sehingga dia bisa ngikutin tanya jawab query instruction yang kamu berikan nanti I hope that answers kalau misalkan ini kalau if you need help with this fine tuning steps kamu boleh DM aku juga atau bahas di discord Indonesia AI I would love to answer it for you lalu Masawgi untuk bisa ngikutin perkampangan sampai saat ini apa ada roadmap agar teraham belajar misalnya belajar neural network dulu misalnya belajar konsep neural network lalu transformers dan seterusnya I think aku pernah share di discord Indonesia AI about roadmap untuk NL ini yang especially yang aku ikutin dan mungkin dalam tanda kutip yang aku ingat secara kira-kira itu ada di discord Indonesia I think di channel NLP dan ada I think salah satu buku yang aku bisa rekomen itu DL2.AI itu D2L.AI I forgot the links tapi itu buku tentang deep learning gratis dan kamu bisa akses gratis biasa oke dengan 12 3 apakah ada model open source yang mungkin bisa juga untuk eksplorasi mungkin menggunakan collab pro oh iya kalau misalkan untuk fine tuning kalau kamu pengen pakai collab pro I think you can use the A100 tapi mungkin A100 sering penuh ya so yang kamu bisa lakuin adalah kecilin nilai range-nya kecuali kamu mungkin butuh yang memang lebih kompleks so you might have to run server GPU di fast atau run pot yang kamu bisa atau di google cloud atau azure lalu kalau model aku aku saat ini sangat bisa ngerekomendasi untuk lama 3 8B mungkin kamu butuh lebih dari 12GB but ya I think lama 3 8B itu yang paling bagus untuk saat ini yang aku coba so kamu bisa coba model lama 3 8B tapi kalau kamu memang benar-benar sangat ya tapi kalau misalkan kamu kompleks you really need model mungkin 7B ke atas tapi kalau misalkan memang task kamu sangat simple sederhana kamu bisa lower the rank of when training model 8B itu untuk ini tapi kalau emang benar-benar even ranknya udah kecil banget dan performanya A dan CPU kamu masih mentok kamu bisa ngegunin model kecil yang lebih kecil lagi tapi masih support bahasa Indonesia kalau kamu use case untuk bahasa Indonesia tapi kalau untuk use case bahasa Inggris saya rasa banyak opsi kayak V2 dari Microsoft atau kalau misalkan bahasa kamu ke bahasa Indonesia kamu bisa coba model MPT atau kalau memang use case kamu sangat-sangat sederhana kamu bisa gunain GPD bahasa Indonesia yang memang dilatih untuk bahasa Indonesia itu dari tim yang bikin dober juga so you can use it itu rekomendasiku tergantung use case kamu kamu harus ngeliat dulu use case kamu apakah kompleks atau sederhana siap mas feel free to ask anytime juga di discord oh ya one more thing mungkin kalau kalian lagi ngebangun model and define tone secara khusus and you want it to be available to public dan mungkin dan ingin available modelnya dideploy di Genta please let me know aku akan seneng banget bisa deploy model bahasa Indonesia yang dibangun sama komunitas di bahasa Indonesia ini spesial di Indonesia AI di Genta boleh DM aku aja di discord atau kontak aku through support at genta.tech oke so I think udah gak ada pertanyaan lagi kalau fine tuning untuk bahasa daerah oh yes bahasa daerah ini pertanyaan yang sangat sangat menarik you need model yang emang capable untuk bahasa daerah atau aku bilang model yang emang pernah dilatih ke dataset bahasa daerah kenapa karena dari sisi vocabulary aja mungkin dia gak support bahasa daerah dan ada token yang bahasa daerah yang gak disupport sama model itu so I think you can try using komodo aku gak kepikiran I think model lagi I think ada model starstrike juga di fine tune ke bahasa daerah tapi kalau kayaknya untuk model yang emang di pre-train continue at least continue pre-train ke bahasa daerah juga kalian mau bisa coba model komodo dan kamu fine tune ke kasus kamu so ya kamu bisa coba itu aku mungkin gak bisa dibilang aku gak ngerekomendasi kalau pengen nyoba bahasa daerah pake lama 3 I think it's not recommended karena dari segi performa untuk bahasa Indonesia aja aku masih walaupun itu udah oke tapi kayak mungkin kalau untuk bahasa daerah sangat-sangat kurang karena aku sangat-sangat ragu di dataset-nya lama 3 ini ada bahasa daerah oke thank you mas adit udah nge-sare untuk roadmap yang aku share di discord i hope that answers your question mas fadil model of you anything aku bisa bantung terima nge-sare nge-sare Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, whether it is the same context atau enggak, the model will look for the document. Sehingga ketika dia menanyain konteks yang berbeda, it will still be safe buat si model ngejawab karena dia akan tetap nyari informasinya ke dokumennya itu. Kamu kalau kamu belum nyoba, kamu bisa coba pakai lama indeks atau blockchain untuk implementasinya agar lebih sederhana. Terima kasih. 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 yang bisa kalian isi tapi untuk saat ini salah satu mainly focus kita juga adalah ngebangun instruction data ini dimana kalian juga bisa partisipasi dengan ngejawab-jawabin pertanyaan dan instruction yang akan kami berikan lewat sebuah website dan itu akan di record everything will be recorded dan itu akan digunain untuk melatih si model kalau kalian ngerasa nanti modelnya mirip dengan cara kalian ngejawab itu adalah bukti kontribusi kalian terhadap pembangunan model bahasa Indonesia ini oke baik berarti sangat ini ya, sangat beragam ya nanti yang kita butuhkan ternyata banyak sekali mulai dari mungkin pembangunan website, mungkin teman-teman yang pengalaman di web development bahkan teman-teman bisa bantu ya ngasih penilaian terus juga bikin nyusun data set gitu kan artinya banyak sekali yang kita butuhkan ya mas Riki berarti ya betul pak kontribusi sekecil apapun bahkan nanti mungkin kalian akan langsung melihat di modelnya even kontribusi yang kalian mungkin anggap itu kecil it will mean a lot to this model development oke jadi teman-teman terkait volunteers ini untuk bangun ini ya ala-alam berbahasa Indonesia nanti akan diumumkan lebih lanjut ya terutama teman-teman stay tune aja di discord di Indonesia AI karena disana memang tujuannya adalah untuk komunitas gitu ya walaupun sebenarnya Indonesia AI juga bergerak di bidang bisnis gitu cuma memang discord ini ditujukan untuk komunitas yang teman-teman bisa nanya bisa ngasih mungkin ngasih tau sesuatu atau mungkin ada kendala atau sharing terkait pengalaman teman-teman sangat bisa digunakan begitu nah mungkin kalau di instagram teman-teman mungkin follow Indonesia AI nah disitu memang kebanyakan sih tentang bisnis ya gitu tentang bootcamp tentang promosi bootcamp gitu nah di discord ini memang peruntukannya adalah untuk komunitas gitu dan disana bahkan ya Indonesia AI gak pernah gitu kayaknya promosi bootcamp walaupun kita punya bootcamp NLP gitu disana memang khusus untuk komunitas dan kepentingan sama-sama memang kita agak ya punya idealisme seperti itu jadi teman-teman bisa manfaatkan discord di Indonesia AI untuk sharing untuk bertanya dan tentunya proyek-proyek kita ke depan selain ini mungkin kita akan ada proyek lainnya gitu kan jadi stay tune disana dan kita jamin kita gak akan spam promotionnya disana di discord gitu jadi teman-teman tenang aja ya kita bisa fokus sharing disana oke baik mas Rifki mungkin ada yang perlu disampaikan lagi sebagai penutup misal nanti nanti mungkin sebagai penutup feel free to ask me anything on discord atau tanya aja di discord i would love to answer your question there atau either DM atau di komunitas Indonesia AI dan ya i do really hope a lot of you will volunteer to this project yang akan ngebangun sebuah model yang bahkan nanti kalian bisa gunain untuk kalian coba sendiri kalian bisa mainin dan kalian bisa contribute from hal-hal sederhana dengan ngejawab soal bahkan nanti juga dengan menilai output dari modelnya dan dalam tanda kutip kalian bermain bangin dengan modelnya so stay tune juga di discord Indonesia AI for the details and also if you guys have any question about Genta dan kalian mikir kalau Genta can help you with anything with your project please do let me know juga di discord i would love to hear it thank you thank you juga untuk semua yang udah datang untuk di sesi workshop kali ini i really hope that this workshop helps you mungkin sekasih ngegap mungkin aku gak bahas secara detail secara implementasi dan lainnya but i do really hope that it help you nambah wawasan kalian sehingga kalian bisa tau apa aja ketika deployment ketika fine tuning atau apapun kalian udah ada bayangan at least apa aja yang kalian butuhin dari mungkin framework yang kalian gunain atau dari engine yang kalian pengen pakai sehingga kalian bisa pilih yang mana yang paling penting untuk kalian gunain dan implementasi dan juga terima kasih untuk yang udah bertanya aku sangat 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 ngehargain pertanyaan yang kalian sampaikan ke aku and thank you so much for the appreciation dari mas Rafi baik terima kasih mas Jikti sekali lagi sudah banyak memberikan materi dari workshop pertama sampai workshop keempat hari ini dan terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipati aktif join ke sini main-main dan bertanya dan nantinya masih ditunggu teman-teman untuk ikut volunteers jadi stay tune di Discord Indonesia AI dan kita juga berharap akan ada workshop menarik lainnya atau mungkin nanti kita akan ada talk show lainnya yang menarik terutama seputar AI jadi teman-teman stay tune di sana dan mungkin teman-temannya diajak join ke Discord Indonesia AI karena bakal ada banyak hal menarik bakal ada project bakal ada talk show atau workshop lain sekian dari saya mewakili teman-teman tim Indonesia AI terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila banyak kurang dan salahnya ataupun misalkan teman-teman ada feedback atau mungkin ada saran bisa langsung disampaikan mungkin bisa lewat DM kepada saya atau bisa langsung disampaikan di lewat Discord di Indonesia AI terima kasih teman-teman sekian yang dapat kami berikan selamat malam selamat bersehat Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih teman-teman 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 terima kasih teman-teman